Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas fungsi child lock yang ada pada mobil. Jadi hampir semua mobilnya keluaran 2020 ke atas itu sudah pasti adalah fungsi child lock. Fungsinya itu ada di sini nih. Ada cetekannya nih. Gunanya apa sih? Kalau dia dalam posisi off, kita dari dalam mobil ya. Kita masih bisa ngebuka tuas pintunya. Kita masih bisa buka nih. Ini kebuka ya. Tapi kalau kita lock, cetek-cetek, nah ini dia nggak bisa ngebuka nanti. Tuh, nggak bisa ngebuka dia guys. Gunanya apa? Jadi kalau misalnya, walaupun posisinya kunci kebuka ya, apalagi di kunci, ini jelas nggak bisa. Kebuka ini nggak bisa. Fungsinya adalah untuk menjaga anak-anak kalian. Biar nggak usil ngebuka kunci. Jadi ngebukanya hanya bisa dari pintu depan guys. Makanya dikasih nama child lock, kunci anak. Biar anak kalian tuh nggak bisa ngebuka pintu mobil dari dalam. Kalau cetekannya tadi itu di lock. Nah, untuk ngebukanya harus dari luar. Nah, untuk ngebukanya itu harus dari luar teman-teman. Jadi hanya bisa dibuka oleh orang tuanya. Tuh. Makanya dinamakan child lock. Kita balikin lagi biar dia bisa dibuka dari dalam. Jadi kalau pintu kalian tiba-tiba nggak bisa dibuka dari dalam, bisa jadi masalahnya ini nih. Kelock dia. Seperti itu. Bukan pintu kalian yang rusak teman-teman. Dan ini hanya ada di pintu bagian belakang. Kalau di pintu bagian depan, itu nggak ada. Tuh, nggak ada kan. Child locknya nggak ada. Karena dengan asumsi anak-anak tuh duduk di belakang. Jadi dia nggak bisa ngebuka pintu dari dalam. Tuh. Biar itu nyaka kunci. Oke, gitu aja video singkat kita. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.